Baper banget sih, aku kan cuma bercanda. Ngomongnya sih bercanda, tapi bercandanya bawa-bawa fisik. Waktu ditegur malah bilang, bercanda doang kali, baper banget. Nah, pernah ngalamin kayak gini? Ini adalah perilaku melecehkan, mengintimidasi yang merugikan orang lain secara sengaja dan berulang kali hingga mengganggu kondisi psikologis dan emosional seseorang disebut dengan bullying. Atau kamu sering lihat nih komentar negatif yang bertebaran di kolom media sosial. Ya, itu termasuk cyberbullying. Nah, lalu gimana ya cara mencegahnya? Mencegah cyberbullying bisa dimulai dari diri sendiri dengan cara menerapkan netiket atau etika dalam berinternet. Misalnya, membentuk cita diri yang positif, hormati privasi orang lain, memberi saran dan komentar yang baik, dan selalu ingat bahwa kita berinteraksi dengan manusia walaupun secara digital. Pada kenyataannya, pelaku cyberbullying selalu bersembunyi dibalik kata cuma bercanda. Eits, perlu diingat nih, cyberbullying itu dilihat dari sudut pandang korbannya ya. Jadi, stop cyberbullying banjiri ruang digital dengan hal positif. Terima kasih telah menonton!